assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan mba ibu, mba ibu mau bikin gohyong tapi gohyongnya enggak istimewa isinya cuma tahu sama telur sama ini pentol bakso kalau yang istimewa itu gimana yang istimewa ada isinya ada daging sapi daging ayam udang bisa pokok ini yang enak-enak ini kita mau membuatnya sudah belajar ini mau bikin anu kulitnya dulu kulitnya Oh ya apa ini komposisinya mba ibu kebun teriku kurang lebih serbat pateng rempat aja ini masih belajar Iya masih mau coba oke anu saat caranya mba ibu request yang beribu pengen aja ini pengen mencoba telur telur satu satu butir ya satu butir terus garam kasih garam secukupnya terus kasih air tambahkan air secukupnya nanti sampai berbentuk adonan seperti bikin peyek Oh gitu ya ya Nah jadi agak cuar seperti ini ya pemirsa ini kayak gaya peyek mba ibu kalau bisa tidak lupa kita tambahkan sedikit minyak Oke dua sendok Oh iya pas amun bagu nah kita aduk-aduk aduk guys dah nih dah jadi yuk kita dibikin Oke pemirsa ini kita mau membuat kulitnya nah ini tidak dikasih minyak bisa nah seperti membuat mencoba ya coba ini percobaan pertama nih enggak pakai minyak ini nih oke rokok Hello rokok rokok Purahaya nih ini waduh juga kecil woyoyo kita undurkan tenang aja ini sebenarnya itu pakai teflon ya pemirsa tapi karena kita kan oke oke kita kasih minyak dulu langsung di tetes ini pinggir aja bisa nah pemirsa ini tadi setelah dikasih minyak ya akhirnya jadi juga tapi yuk seperti itu ya oke berikutnya ini bisa nih jadi satu nih kulitnya jadi enggak perlu dibalik misalnya gini aja udah cukup nanti di goreng lagi Oke pemirsa jadi ini mau bikinnya sudah jadi ya agak hancur tapi nggak papa nanti bisa diatur nah ini buat isian bumbunya ada bawang merah bawang putih garam sama gula nanti ada kaldu nanti lain-lainnya menyusul yuk ini kita ulek dulu aja mbak ibu ini mentahan aja ya bisa nanti mau digoreng lagi nah pemirsa jadi ini bumunya sudah halus terus selanjutnya mbak ibu ini pentol baksonya diiris-iris sesuai selera setelah itu nanti ditambah dengan telur ayam telur bebek juga gak apa-apa terserah terus ada eh beri bawang pring daun bawang atau bawang primus yang nanti dijadikan satu dihublek nunggu gak usah dikasih tepung bisa dikasih tepung bisa terserah ini sudah ready kita masukkan tahunnya kita nyol-nyol kita lembutkan disini jadi seperti membuat untung-untung kita campurkan kita campurkan langsung sini guys tambahkan tambahkan telur dua butir telur enggak satu aja satu aja buat perkat ini bisa aduk-aduk aduk-aduk adunya belum boleh Oh ya tambahkan kaldu jamu ini guys isiannya walaupun isian martabak ya oke pemirsa jadi ini kulit goyongnya sudah ditotor mbak ibu nah di iseni terus digulung guys kok jajar gulung nah seperti itu namanya kok goyong atau tukang cino ya iya ya saya asli mayungan ya apa ini adarno rengin nah seperti itu ya pemirsa lele lele lelele wees tinggal goreng ini utangun berangma boleh goreng iya ini ditutup di tubuh oh iya oke pemirsa jadi ini goyangnya sudah diiris-iris sama mbak ibu kita mau goreng dan ini yang sudah digoreng percobaan tadi gak berani memiju langsung kalau takut gak jadi ternyata lumayan jadi nih udah kering nah berikutnya ini seperti ini guys gohyong alam baik percobaan pertama membuat masakan gohyong ini termasuk alam baik camilan beran ya dimana mbak ibu di jakarta yang ada piramayu om sete puluhan juta sehari ini bumbu untuk membuat kuah daripada gohyong ada merah, bawang putih, sudah dilembutnya ada gula putih, ada garam terus ini ada asam jawa ada gula merah gak usah aku kasih cokak tapi sudah ada ini sudah kecut langsung kita masukkan ke ini ada air sudah ada air oke udah matang yang empat yang dua belum guys karena agak besar kurang kemeripik nah, taruh disini ini saja ini kayak untuk tahu ini menek pun terlih di klambe ini di klambe ini langsung yang itu mbak ibu di susul ini mbak ibu goreng di sebelahnya itu mbak ibu langsung semua saja yuk tapi gorengnya ini anu Pak Mirsa mudah gak kelet enggak karena ada telur iya klambe ini ada telur ini gak kelet enggak kelet pas itu mbak ibu juga tiga wis sip jadi makanya nanti pakai kuah ya kuahnya di belakang itu sedang direbus oke oke nah ini selanjutnya gulanya sudah larut larut kita masukkan ebinya ini nah kita cuci itu loh anu orang gemet guys tidak lupa tidak lupa kaldu tidak lupa nih kecap kecap manis habis-habisan habis nih semuanya aduk-aduk guys tinggal tunggu umum nah pemirsa jadi ini sudah mendidih ini kita saring ya kita ambil airnya aja ambil airnya langsung dari pawoner kita saring nah saring seperti itu guys nah seperti ini guys disaring guys oke sudah jadi nih jadi ini sudah siap siap makan ini sudah jadi sudah jadi oke tinggal santap oke pemirsa sudah ready saatnya kita makan pengen toh rasani nah terus dikasih kuah nah kuahnya ini sudah dikasih cabai pemirsa biar ada pedas-pedasnya buat sambal ini celek pengen mbak ibu beberapa bulan yang lalu pengen goyong 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 saatnya kita makan goyong goyong alam mbak ibu oke oke gayangnya sudah jadi oke yuk berat dulu mbak ibu sebelum makan bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah 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 benar amin penasaran aku goyong pakai kuah yuk ayo kayak apa yuk anasin hehehe panas mantap oretoh nggak rasa nih nyiq aku di sini aneh sambil-sambil yuk ada kuahnya mantap panas 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 karena isinya tahu guys umum mau kira-kira pemirsa yang pernah makan goyong jadi Jakarta pasti lagi viral ini sudah lama ini tapi bisa dihidupkan lagi nih karena makanan cemilan yang enak wah sesuai apa anak-anak pengen tombo ayo pedes minum kue munti ayo sengkaru pentol taro telur saru ndok ayo enak pemenih sing anu daging yang istimewa ini sederhana sederhana banget banget wah oke ceritiru di rumah misalnya gulion alam ibu ini sederhana ini bisa yang lagi mewah daging sapi dagang ketuk daging be mesara yo ayo kelekorban lagi serupnya enak enak pedes-pedes kecet-kecet ini baca milik malam pas hujan-hujan karena berkuat mantap sudah lama ini mbah ibu ngajak mas bagus bikin goyong lagi piram belum-belum sempat ini sudah-sudah anu wes isop hai ya bikin yang daging ya atau daging ayam kalau daging sapi berhasil ya oke pemisah karena sudah cukup perjumpaan kita kali ini masak goyong alam ibu ini pertama kali ya ternyata jadi meskipun tidak sebagus ya yang original ya Mbak ibu sudah bisa membuat goyong alam ibu cukup sekian aja ya Mbak ibu oke perjumpaan kita kali ini jika ada salah katapun dimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya ya dadah